baik teman-teman kita lanjut mengenai ini ada yang namanya hadis risalah dan goiru risalah nah disini mengapa maksudnya ya teman-teman harus tahu bahwa yang namanya sunnah atau kebiasaan nabi itu terbagi menjadi dua ada yang tasri'iah dan ada yang goiru tasri'iah ada yang bersifatnya syariat ada yang tidak disyariatkan juga begitu dalam ilmu hadis ada yang namanya hadis risalah dan hadis goiru risalah hadis risalah itu adalah yang mengandung muatan kenabian disana dilihat ya apabila teman-teman membaca di buku ajar itu tentang sumber-sumber hukum islam maka teman-teman akan tahu bahwa peran nabi itu sebagai apa itu penting dalam kajian ilmu hadis atau misalnya asbabul burud itu penting dalam kajian ilmu hadis jadi dalam memahami sebuah hadis perlu juga melihat saat mengucapkan hadis tersebut nabi itu sebagai apa sih apakah sebagai pemimpin agama atau sebagai manusia biasa sebagai suami atau sebagai apa apabila berkaitan dengan nabi saat itu mengatakannya sebagai pemimpin agama dan tema-tema hadisnya mengenai akidah, ibadah dan nilai universal agama maka ini adalah hadis risalah hadis risalah itu adalah hadis yang harus dilakukan harus difahami sebagaimana bunyi teks hadisnya misalnya tentang sholat rasul, sholat, zuhur, empat rokaat ya sampai sekarang pun kita harus tetap empat rokaat meskipun sekarang kesibukan gitu ya kuliah, oh jam 12 ternyata sibuk kuliahnya kemudian waktu istirahannya sebentar oh tidak bisa kita mengubahnya menjadi dua rokaat saja itu tetap harus empat rokaat tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh rasulullah yang kedua ada hadis kuiru risalah nah disini sebetulnya tidak sepenuhnya mengandung muatan risalah kenabian tetapi pasti ada nilai positif yang bisa dipelajari namun disini artinya tidak mesti kita itu harus sama bersis dengan rasul sehingga menghambat kreativitas atau ijtihad kita sebagai manusia yang memiliki akal nah disini hadis-hadis yang terkategoris sebagai hadis kuiru risalah itu adalah posisi rasulullah sebagai manusia biasa contoh-contoh hadis yang berkaitan dengan hadis kuiru risalah itu adalah topik-topik mengenai makanan kesukaan gitu kan oh rasulullah selalu senangnya makan ini makan itu gitu kan nah disana kan ada sifat manusiawinya memang ada kebaikan dari itu semua tapi tidak menjadikan manusia itu wajib mengikutinya 100% kita tetap bisa mengembangkan apabila kita mengetahui dari pengembangan pengembangan ilmu misalnya begini rasulullah itu selalu buka puasa dengan tiga kurma gitu ya tiga biji kurma ternyata berdasarkan hasil penelitian tiga kurma itu ternyata sangat luar biasa sekali sudah mencukupi kalori awal gitu ya saat kita buka puasa juga bagus juga untuk mengembalikan energi dan juga mengandung apa namanya karbonnya bukan karbos sederhana dan sebagainya juga sangat bagus sekali untuk dikonsumsi namun apabila tidak ada kurma kita hanya punya pisang kita hanya punya jeruk itu pun tidak menjadi dosa nah itu yang dimaksud disana jadi kita tetap bisa mengembangkan keilmuan-keilmuan kita selagi makanan tersebut itu adalah makanan yang aman halal contoh yang lain adalah cara makan cara berjalan pengobatan dan sebagainya nah kaitannya dengan pengembangan sains disini tentu saja yang berkaitan adalah yang dengan Goiru Risalah ini atau yang Goiru Tashri'iyah ini ya jadi dalam hal ini tentu Islam itu sangat mendukung sekali kreativitas manusia dalam mengembangkan ilmu kemudian apa namanya dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai universal agama gitu semisal misalnya tadi ya saat makan kurma itu oh berarti kan untuk buka puasa itu makanannya harus yang baik dong harus yang sehat dong gitu ya nah maka daripada itu kita akan tahu perintahnya berarti makan apapun silahkan selama makanan tersebut sehat baik aman dan apa namanya halal ya begitu nah tentu disini yang namanya integrasi keilmuan itu dilakukannya bukan oleh satu ilmu saja tetapi disini harus melibatkan minimal dua dua bidang ilmu yaitu ilmu yang dimaksud misalnya sains eksakta gitu misalnya kimia gitu dan disana juga harus ada agamawannya atau orang yang ahli dalam agama bisa jadi misalnya seorang apa namanya fisikawan itu dia paham juga agama tetapi dia itu tidak akan mengetahui metodologi pemahaman agama semen dalam orang yang mempelajari agama atau misalnya agamawan begitu ya dia paham juga gitu kan teori-teori fisika teori-teori kimia tetapi dia itu pasti tidak akan semen dalam orang-orang yang fisikawan begitu sehingga disini untuk menghasilkan integrasi keilmuan itu harus ada dua minimal harus ada dua yaitu ilmu yang berkaitan tersebut dan seorang agamawan nah ini salah satu contoh yang tadi saya bahas sedikit itu adalah kenajisan air liut anjing mengenai hadisnya sendiri ada beberapa bunyi hadis ya ada yang menyatakan harus dibasuh tujuh kali salah satunya dengan tanah ada yang menyebutkan harus lima kali ada yang harus tiga kali jadi disini macam-macam nah ini salah satu hadisnya dan menurut para ulama ahli fikih sendiri disini berbeda pendapat tentang batasan kenajisan anjing itu sampai batas mana saja menurut madhab syafi'i dan hambali yang najis itu tidak hanya air liur tetapi seluruh bagian tubuh anjing itu adalah najis termasuk bulu-bulunya gitu kan kuku-kukunya itu pun secara zatiyahnya adalah najis itu menurut madhab syafi'i dan hambali sementara menurut madhab mali yang najis itu hanyalah air liur sementara bulu kulit kuku yang lainnya daging dan sebagainya itu tidak najis secara hakikinya tetapi baru akan najis apabila anjing itu menjilat-jilat bulunya kemudian basah kita pegang nah itu menjadi najis tetapi secara zatiyahnya bulu tersebut itu adalah suci itu menurut madhab maliki sementara menurut madhab Hanafi yang najis itu hanyalah air liur mulut dan kotoran ya tentu saja mungkin menurut madhab maliki dan syafi'i juga disana kotoran pun termasuk begitu nah berarti disini kan ada kemiripan antara madhab maliki dengan madhab Hanafi itu seperti itu nah sementara menurut para ulama kontemporer juga sekarang berbeda pendapat juga pendapatnya itu lebih banyak sekali dari perbedaan pemahaman tentang kenajisan anjing ini berpengaruh terhadap bagaimana penyucian najis anjing berdasarkan apa namanya menurut para ulama ini karena disana adalah harus disucikan itu dengan tujuh kali gosokan dan ada yang mengkategorikan sebagai najis yang sangat berat sekali begitu apakah pertanyaannya apakah hanya tanah atau bisa bahan-bahan yang lain yang dapat mensucikan najis anjing ini disini juga para ulama tentu berbeda sekali pendapatnya kebanyakan berpendapat bahwa hanya tanah yang bisa membersihkan sementara ulama yang lain terutama mungkin kalau di Indonesia dari Muhammadiyah itu ternyata boleh diganti dengan bahan yang lain selama dapat membersihkan karena pada hakikatnya perintahnya bukan karena tanahnya jadi menurut Muhammadiyah itu hadis ini sebetulnya bukan hadis yang risalah tetapi yang goiru risalah yang agak kebawah jadi tidak harus bersih 100% tetapi disana diambil nilai universalnya apa sih sebetulnya perintah utamanya dari hadis ini yaitu untuk memberikan kesucian atau kebersihan atau menghilangkan bahaya dari air liur anjing sendiri nah apabila zaman dahulu itu dibersihkannya hanya ada tanah media untuk membersihkannya nah sekarang apabila ada media lain yang bisa membersihkan yang sama itu tidak masalah itu menurut Muhammadiyah sementara menurut ulama yang lain kebanyakan itu harus tetap dengan tanah saja nah ini adalah hasil penelitian mengenai kandungan-kandungan jasa drenik atau mikroba pada mulut hewan ada perbandingan perbandingannya ya nah ini ada nama-nama mikrobanya apa saja kemudian di apa di mulut anjing di mulut kucing karena berwarna sebagainya ada apa saja nah ini saya temukan dari tafsir maudui yang kemenang gitu yang merupakan yang ditulis oleh Lipi dan ini juga ada sebuah skripsi yang dilakukan yang ditulis oleh Abdullahandi ini adalah skripsi dari IPB yang berjudul tanah steril dan sabun cair tanah steril sebagai bahan antimikroba terhadap air liur anjing yang berkesimpulan bahwa ternyata pada air liur anjing itu terdapat banyak mikroba terdapat bakteri kemudian tanah steril itu memiliki senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri berarti kan disini betul seperti yang dikatakan Muhammadiyah itu adalah untuk mempersihkan untuk menjaga supaya manusia itu tidak terkena bahaya dari air liur anjing kemudian katanya disini sudah ada sabun tanah jadi mungkin diambil senyawa-senyawa dari tanah kemudian dibikinkan sabun jadi tanah yang digunakan itu yang bisa untuk membersihkan tanah yang bisa membersihkan bakteri itu itu adalah tanah yang steril jadi bukan hanya tanah-tanah biasa hanya tanah steril saja dan ternyata sabun cair tanah steril pun memiliki kinerja yang sama begitu dengan yang tanah yang steril juga dari sini mungkin kita bisa tahu ini adalah salah satu contoh dari integrasi keilmuan yang dimaksud atau yang disebut sebagai tafsir ilmi kalau tafsir ilmi kan awalnya dari Al-Quran dulu tapi disini mungkin disebutkannya integrasi keilmuan ini adalah salah satu contoh yang bisa kita ikuti tetapi disini juga tentu saja belum sempurna karena disini hanya dilakukan oleh seorang saintis saja tidak dihadirkan dengan seorang agamawan jadi tidak dilakukan bersamaan dengan seorang agamawan bisa jadi dia itu mengakses pendapat-pendapat para ulama begitu pendapat para mazhab mengenai kenajisan air liur anjing tetapi pemahaman dia tidak akan semendalam orang yang belajar tentang metodologi tafsir metodologi ilmu hadis syariah dan sebagainya mungkin ini bisa menjadi salah satu insight bagi teman-teman nanti kalau untuk melakukan penelitian dan sebagainya masih banyak sekali dari apa namanya yang harus dilakukan antara islam dengan sains-sains misal kok kenapa air yang suci itu batas minimalnya harus 20 60-60 kali 60 begitu nanti mungkin teman-teman bisa diteriti apakah betul saat volumenya 60-60 itu sudah bisa mensterilkan zat-zat yang berbahaya atau barangkali ditemukan ilmu yang lain pengetahuan yang lain ternyata itu belum cukup yang cukup itu adalah sekian itu bisa menjadi sebuah fatwa baru yang bisa diamalkan oleh masyarakat muslim kita nah itulah mungkin teman-teman satu kali lagi saya jelaskan bahwa integrasi islam dengan sains itu atau tafsir ilmi itu harus dilakukan oleh minimal dua orang minimal dua tokoh yang satu ahli dari sainsnya atau ahli dari ilmu sosialnya yang satu lagi adalah ahli tafsir atau ahli agama nah demikian teman-teman mungkin itu yang dapat bisa saya sampaikan ini adalah referensinya silahkan teman-teman bisa membaca apabila ingin mengunduh tafsir mau dui itu ya ini ada apa namanya ada tautannya apabila akan mengakses melalui buku cetak juga mungkin dapat membeli dari kemenang atau teman-teman juga ingin melihat contoh tafsir ilmi bisa melihat di youtube dengan cara mengketikan harun yahya tafsir ilmi nanti teman-teman bisa lihat bisa tonton disana demikian teman-teman itu yang dapat saya sampaikan saya mohon maaf atas segala kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati